Intro Kembali bersama kami di IA News Malam Pemirsa pesawat Sriwijaya Air SJ182 diduga tidak meledak sebelum membentur air Hal tersebut diungkapkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi berdasarkan dari data-data temuan awal Intro Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mengatakan Berdasarkan data dari radar Ainaf Indonesia Pesawat Sriwijaya Air SJ182 mengundara pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat Dan terbang menuju arah Barat Laut Setelah 4 menit terbang mencapai ketiga 11.000 kaki lalu turun hingga ketiga 250 kaki Dari indikasi tersebut sistem pesawat masih berfungsi dan mampu mengirim data pergerakan pesawat selama masih di udara Data dari KRI Riegel juga menunjukkan sebarang serbihan pesawat memiliki besaran dengan lebar 100 meter dan panjang 300 sampai 400 meter Kuah dugaan bahwa pesawat tidak mengalami ledakan sebelum membentur air Bahwa mesin pesawat ketika sampai di ketinggian 250 bit sebelum impak ke permukaan air masih hidup Dari data lapangan menunjukkan sebarang package dengan besaran lebar sekitar 100 meter dan panjangnya sekitar 300 sampai 400 meter Data ini didapat dari KRI Riegel Dari data sebarang tersebut menunjukkan impak yang terjadi dapat dikatakan ada satu titik atau sangat lokal Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi ledakan atau pecah sebelum impak ke air Jadi asumsi-asumsi implied break up itu tidak ada Temuan lainnya didapat data pada bagian mesin turbin Kerusakan pada fan blade menunjukkan mesin masih bekerja saat mengalami benturan Tim libutan Ainews melaporkan Proses pencarian dan evakuasi pesawat Sriwijaya RSJ 182 yang jatuh di Kepulauan Seribu Jakarta masih terus berlangsung Sejumlah temuan dibawa ke Dermaga JICT2 Tanjung Priuk, Jakarta Kapal patroli KPLP dan KRI Tenggiri yang merapat ke Dermaga JICT Tanjung Priuk, Selasa Siang Membawa tujuh kantong temuan baru Tiba di Dermaga, tujuh kantong disemprot disinfektan guna sterilisasi Kapal patroli KPLP menyerahkan satu kantong berisi serpihan badan pesawat dan properti korban kepada Basarnas untuk ditindak lanjuti Sementara KRI Tenggiri menyerahkan enam kantong temuan dengan rincian empat kantong jenazah, satu kantong properti korban, serta satu kantong serpihan pesawat kepada Basarnas Setelah diterima Basarnas, tim DVI Polri dan KNKT akan mengidentifikasi tahap awal Sementara serpihan pesawat akan diserahkan kepada KNKT guna investigasi lebih lanjut Dari Jakarta, Lini Kutsiki, Laksana, Anyus melaporkan Pemirsa Badan Keamanan Laut Bakamla RI mengerahkan alat deteksi bawah laut untuk mencari korban dan serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Selain mengerahkan alat deteksi bawah laut, Bakamla RI juga menerjunkan tim penyelam Bakamla RI terjunkan alat deteksi bawah laut untuk mencari korban dan puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Di sekitar Pulau Lancang perairan Kepulauan Seribu Selasa Pagi Setidaknya ada dua alat deteksi bawah laut yang dikerahkan Selain di Pulau Lancang, satu alat lainnya diturunkan di kapal induk KN Nipah Selain menerjunkan alat deteksi bawah laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia terjunkan tim penyelam yang terdiri dari enam orang Sejak Selasa Pagi, cuaca di sekitar Pulau Lancang mendung dengan alur gelombang sedang Temuan yang didapat tim Bakamla selanjutnya dievakuasi menuju kapal Sarwisnu dan langsung dibawa ke JICT-2 menggunakan kapal catamaran Dalam operasi pencarian korban dan puing pesawat, Bakamla menerjunkan 130 personilnya Sementara kelengkapan alat yang digunakan terdiri dari dua kapal catamaran Satu sea rider, satu kapal induk, dan kapal negara Pulau Nipah Dari Kepulauan Seribu Jakarta, Vito Erlangga, Kuntur Zulkarnandi, Edi Dugroho, INews melaporkan Timi Nafis Polri hari ini mengidentifikasi tiga korban Sri Ujaya RSJ 182 Ayu semalam, segera kembali dengan informasi selengkau Terima kasih telah menonton!